Rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap bocah perempuan berumur 8 tahun oleh tetangganya sendiri digelar tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan Pores Bangka Barat. Rekonstruksi pembunuhan keji terhadap Hafizah Nida, bocah berusia. Bocah perempuan berusia 8 tahun warga desa terentang Kabupaten Bangka Barat Bangka Belitung digelar tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan Pores Bangka Barat. Beberapa adegan ekstrim dilaksanakan di 5 titik lokasi. Seluruh adegan dilakukan oleh pelaku dan polisi sebagai peran pengganti. Diketahui korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini awalnya diculik dan dibunuh secara keji oleh pelaku Aceh, yang adalah tetangganya sendiri. Aceh mengambil organ tubuh korban dan membuangnya ke perkebunan sawit yang jauh dari lokasi pembunuhan. Ironisnya, usai melakukan aksinya pelaku mengirim pesan WhatsApp kepada orang tua korban untuk meminta uang tebusan. Edi Purwanto, ayah korban yang ikut menyaksikan rekonstruksi, meminta pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya tanpa memandang usianya yang masih 17 tahun. Seusia dia memang sudah tidak wajar lagi usia segitu, tapi pemikirannya kok sudah sekejigai gitu. Sudah melakukan hal-hal yang di luar batas nalar seusia dia lah. Kalau memang orang dewasa ya mungkin ada dendam atau bagaimana, tapi kalau untuk anak-anak ya mungkin motifnya pun sampai sekarang pun belum tahu pasti motifnya apa dan penyebabnya apa, penyebabnya dia ngelapindai gitu itu apa. Kita belum ada konfirmasi dari pihak polisi. Untuk proses hukum sendiri gimana Pak? Kalau untuk proses sendiri harapan kami sih dihukum seberat-berat mungkin, seberat-beratnya lah dari pihak yang berwajib. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan.